Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita ketemu lagi di Standard Tamiya Kira Youtube Channel Apa kabar teman-teman? Gue selalu berharap kalian semua dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Di kesempatan kali ini Akhirnya gue bisa main lagi Tamiya Karena beberapa pekerjaan terakhir sudah mulai longgar Jadi gue bisa kembali megang Tamiya Ngoprek lagi, bikin video lagi, bikin konten-konten lagi Di depan kalian ini Sudah ada mobil yang gue pakai balapan di awal tahun Yaitu acaranya Suma Cup dengan Tekno ya Diadakan di Transmart Puri, Jakarta Barat Mobil ini juga gue kumpulin beberapa partnya itu Second Dan ini ternyata setelah gue hitung-hitung Hanya habis sekitar Rp620.000 Tidak sampai Rp650.000 Dan ini full original Dan karena beberapa partnya memang second ya Tidak baru Yang baru itu hanya Kalau tidak salah ya Hanya bodi dan motornya saja itu baru Bodinya baru, motornya baru Sasisnya itu copotan-copotan Dan second masih layak pakai lah ini Sasisnya Terus mobil ini juga gue bangun Gue ngumpulin partnya itu sekalian waktu gue agak lagi break itu Gue kumpulin Gue lihat di Facebook Market Ada yang second yang gue beli dengan harga miring juga Ya, kayak ban ini Ban ini gue miring banget Gue dapat sepasang Tapi gue pasang, gue pakai yang ini setengah belakang aja Gue pakai, gue beli ban ini seharga sepasang itu Rp35.000 Itu second ya Oke, balik lagi ke mobil ini yang gue pakai balapan di awal tahun Ini mobil M-Assasis yang gue bilang Ya, masih bisa memberikan perlawanan dah Di race kemarin ya Karena bisa masuk sampai ke babak 6 Kalau tidak salah 6 itu sudah pemilihan track mana yang mau dipakai Dua track kembar Track 1 dan track 2 Dan gue sampai ke babak itu Gue pikir sih Setelah break Terus baru balapan lagi Ya, lumayan lah Ya, bisa menghibur diri sendiri Ini dia mobilnya Setupnya Ya, MA ya begitu-begitu aja lah Ya, gak ada yang spesial lah Pokoknya Jadi, gue ulas satu persatu ya Dari depan ya Depan ini Gue pakai roller 13-12 karet Ini second Sekalian aja Harganya gue juga lupa Pokoknya total nih Sekitar gak sampai 650 ya Yang pasti ini second Dan ini original Gue dapet di Facebook market juga Paling banyak ya Bocoran nih Bocoran dari gue Paling banyak gue dapet di Facebook market Itu grupnya STbox market Ya, disitu banyak Parts-parts second yang dijual Dengan harga terjangkau Jadi, kalau teman-teman mau Ngeliat-liat Atau siapa atau ada yang cocok Bisa ke STbox market ya Di Facebook Linknya nanti gue taruh di kolom deskripsi Kalau sempet ya Oke, ini 13-12 Untuk depan Stabilizer gue pakai yang Apa, plastik ini UFO ya Orang nyebutnya UFO nih Piring Terus Pake gue kencengnya lagi Pake locknut Sama nih second juga Terusnya ke tengah Ini body pakai Raywolf Polikarbonat Ini Raywolf Polikarbonat Ini baru gue beli Seharga Rp. 25.000 Beserta dengan yang dalamnya Apa Apa ini namanya Bracket body ya Ya, sebut aja itulah Bracket body Ini Rp. 25.000 Di luar chat Chat Ya, chat Gue cuman lupa Merk, bukan merk Tamiya lah Cuma Rp. 25.000 sebotol Nah, terus ke belakang Ini folikolnya juga second Folikolnya juga second Terus rollernya ini juga gue beli Empat Unit Empat piece Empat piece ini Seharga Rp. 100.000 Nah, ini gue beli dari Adisab Adisab gue beli nih Kalau diukur pake diameter Sikmat Gue gak punya Sikmat sih Jadi minjem Sikmat Masih ada toleransi Masih lah Gak Kau berapa sih toleransi Gue lupa Katanya sih masih masuk Di toleransi Ini kan udah masuk ke Skrut juga kan Kemarin lolos Masih masuk lah Rollernya nih Rp. 400.000 Nah Demper belakang Hanya menggunakan Silinder AR Diikut pake locknut Gitu Tanan kiri Yang ini pake galon Sama sih gue Beberapa kali ngulik juga Kemarin di track Mana yang cocok Mana yang cocok Ternyata yang cocok Ini Walaupun agak berat Agak ngos-ngosan Larinya Tapi masih bisa Sampai babak atas Dengan menggunakan Galon ini Ban Ban ini Ban super hard Bawaannya Carbon White spoke Nah Dapetkan ini Eh super hard Gak Ini hard Hard Gitu Kita buka deh Dalemnya Nah Dalemnya juga Begitu kan Warnanya Memang gue Konsep awal Memang begini Belakang merah Depan kuning Gitu Terus Depan ini Gue pake Biasa andelan Dengan Pemasangan Stay Seperti ini Andelan Agak mundur Ke belakang Sehingga Bisa mendapatkan Derajat Tambahan Ternyata Yang Merah-merah Itu agak sulit Ya Implementasinya Di Sasis MA ini Jadi Ngakalinnya Biar Ada derajatnya Ini gue Pasang Disini Jadi Ada ganjelan Di depan Shafroda Ada Semacam Rainforce Dari rumah Bering Bawaan Sasis Itu Bikin Kayak Ganjelan Lebih Nukik Jadi Derajatnya Kalau dilihat Lumayan Ya Tuh Kelihatan Lebih Nunduk Ya Oh Ya udah deh Udah pernah Diulas beberapa kali Juga di video-video Sebelumnya Dan Ini sih Yang paling enak IC aman Cuman ya Kendalanya Palingan Beberapa rusak Disini nih Kalau tabrakan Karena gak ada Reinforce Tapi ya Namanya dipakai Rusak Wajar Samping Menggunakan Yang sampingnya Ini Pakai AR Lama Ini Juga Ini sih Gak beli Ini Pakai yang lama Gue pindahin Terusnya Belakang Pakai Fully Cold Tuh 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 Udah ke begini Tuh Kecoak Nah Terus Belakang Gue nyari Yang second-second Breakplate Gak dapet-dapet Dapetnya Multi Roller Stay Yang Kesebutannya H Atau Batman Dapet second 15.000 Di ST Box Market Juga Tapi beda Akun Nah Terus Ini Pakai stick Depannya Rem Plate Buat rem Pakai stick Cukuplah Pakai stick Jadi Kontak Yang kontak Ke track Lebih banyak Lebih bisa Mencegah Mobil Ke kanan Atau ke kiri Aja Pemasangannya Juga Gue Ketemu Baru Kalau Pakai ini Biar Lebih Padat Di box Shaker Lebih Masuk Lebih Pas Lebih Sedikit Ruang Geraknya Kan ada Maksimal Sekitar 160 Ya 160 Kira-kira Segitu Dan ini Benar-benar Hampir Ngepas Banget Sih Begitu Dimasukin Jadi Goyangnya Sedikit Jadi Kesan Longtail Masih Ada Jadi Pemasangannya Gue Disini Nih Di Lubang Yang Ini Ada Tiga Lubang Pasang Nih Satu Dua Yang Ketiga Ini Gue Pasang Di Sisi Terluar Sasis Sisi Terluar Sasis Jadi Yang Paling Belakang Tuh Disini Pake Spacer Yang Lupa Berapa Yang Garis Dua Nih Kalau Ini Sama Ini Belakang Sini Juga Tuh Gue Pasang Disini Kalau Dari Keseluruhan Begini Jadinya Tuh Ya Jadi Gak Ada Pemasangan Baut Disini Gak Ada Jadi Pemasangannya Disini Akarnya Ujung Sama Ujung Kalau Dari Atas Keliatannya Seperti Ini Jadi Dari Belakang Begini Ya Gampang Kok Ini Jadi Lebih Padet Di Checker Box Pemasangan Demper Bisa Disini Atau Disini Waktu Itu Awal Awal Kemarin Gue Disini Cuman Kayaknya Mobil Masih Agak Goyang Akhir Gue Pasang Disini Nih Di Ujung Ujung Begitu Terus Pemilihan Rem Awalnya Itu Waktu Timernya Belum Banyak Berubah Ini Gue Pasang Warna Hitam Cuman Begitu Timernya Berubah Banyak Makin Sedikit Timernya Ini Gue Tutup Dan Depan Yang Gue Buka Hitam Juga Sama Sama Hitam Tuh Ini Sambung Hitam Kan Gak Ada Yang Panjang Segini Jadi Pemilihan Rem Warna Hitam Depan Belakang Break Depan Ini Gue Pakai Super X Sasis Super X Super X Jadi Ada Empat Poin Jadi Kayaknya Lebih Strong Kalau Pakai Stick Gue Lagi Mencoba Gak Pakai Stick Karena Kalau Stick Cuma Ujung Ujung An Ini Ada 4 1 2 3 4 Begitu Terus Pasang Rem Hitam Terus Kita Kedalam Nya Dalam Nya Gue Pakai Torque Ini Torque Break In Sendiri Biasanya Kan Sama Long Lifetime Karena Sibuk Lagi Banyak Order Ya Udah Break In Sendiri Cuman Begitu Kurang Bisa Dua Motor Awal Mati Pertama Turun Masih Timer Besar Itu Masih Pakai Atomic Begitu Mau Dikejar Di Uber Di Batere Ternyata Atomic Yang Kalah Tewas Terus Pakai Torque Brakingan Long Life Tami Itu Enak Banget Ya Cuman Begitu Udah Keseringan Dipakai Putus Juga Akhirnya Gear Pake Yang Breaking An Sendiri Gearnya 3,5 Banding 1 Nah Ini Ini Kayaknya Gearnya Masih Lost Power Karena Masih Ada Renggang Nih Tuh Ini Bisa Dipadetin Lagi Gue Padetin Dulu Ya Nah Nih Ini Lebih Padet Lebih Banyak Pegangan Dia Jadinya Tuh Gue Lebih Cocok Kalau Begini Kemarin Gue Terlalu Lumayan Gelap Begitu Babak Babak Atas Terus Ganti Motor Jadi Enggak Begitu Kelihatan Depan Cukuplah Depan Masih Bisa Dipadetin Lagi Depan Juga Nah Nih Depan Belakang Udah Padet Dalam Pake 520 Depan Belakang Ininya Pake Gold Plate ABS Asis ABS Ini Gue Beli Ini Gue Beli 40.000 Sasis 35 700 Sasis Ngo 35 700 Sudah Kayaknya Gitu Sasis Ya Nah Untuk Gise Itu Gue Sih Gak Punya Yang Sodok Sodok Gak Punya Cuman Kira Kira Sasis Teman Teman Lihat Belakang Itu Satu Setengah Tuh Belakang Satu Setengah Depan Itu Bisa Hampir Sekitar 2 Sampai 3 Mili Depan Ini Karena Kemarin Ada Banks Nah Oke Teman Teman Kira Kira Itu Review Mobil Yang Gue Pake Balapan Di Awal Tahun 2022 Yang Diadakan Oleh Tekno Sumacup Dan ATR Itu Di Transmart Jadi Lumayan Memberikan Perlawanan Ini MA Dan Bikin Seneng Seneng Juga Daya Lumayan Buat Yang Habis Istirahat Panjang Oke Teman Teman Sekian Dulu Video Dari Standard Tamiya Kire Kali Ini Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dislike Kalau Kalian Gak Suka Dan Share Ke Teman Teman Kalian Bila Video Ini Berguna Jangan Lupa Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Di Kolom Komen Insyaallah Bisa Gue Jawab Gue Pamit Undur Diri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan